Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di solusi gadget kali ini kita ketentangan Redmi Pad 2 dengan RAM 4 dia hanya satu variasi RAM 4 128 memori 128 bisa ditambah dengan memori eksternal tentunya sampai 2 Tera katanya dan dia penyimpan sudah UFS naik tingkat dari sebelumnya EMMMC sekarang jadi USF untuk processor ini dia sekarang berubah juga dari Snapdragon sekarang dia Mediatek Helio ya Helio Helio G100 Ultra oke setup seperti ini ya sederhana tapi lebih nyaman karena karena tidak perlu untuk mendudul-dudul seperti ini karena sekarang kita jadikan tablet itu sebagai pengganti laptop atau PC ya untuk anak kuliah, anak sekolah, anak ngugas itu butuh ofis terutama ofisnya ofis dan browser paling kalau untuk tugas nah sekarang kita cek untuk aplikasi ofis bawaan beberapa menggunakan WPS ya WPS yang mobile tidak seperti Huawei yang dia menggunakan WPS PC level untuk Huawei yang seri 4 juta ke atas kalau untuk BWM iPad SE yang harga 2 juta juga sama juga memakai WPS nya ofis ini tampilannya sangat sederhana tidak ada toolbar yang seperti PC ya tentu ini akan membuat kita kesusahan, kesulitan dalam mengerjakan tugas yang perlu banyak toolbar seperti di PC oke kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan Redmi Pad SE ini supaya tampilannya seperti Windows seperti ini ya ini tampilannya seperti Windows tapi dia OS nya ini Linux dan dia menggunakan WPS nya PC level ini contohnya seperti ini ini adalah toolbar yang persis dengan versi di PC ini untuk Word nya untuk Excel nya juga sama ya kita juga bisa menggunakan rumus-rumus disini tampilannya persis juga seperti di PC dan untuk PPT nya ya atau presentasi nya dia juga sama seperti yang di PC langsung aja kita bahas tutorialnya simak dari awal sampai selesai jangan di skip karena kalau di skip nanti ada sesuatu yang kalian lewatkan yang membuat gagal terlihat instalasi cekidot aku akan kasih tutorialnya yang pertama kalian perlu mengaktifkan pengaturan untuk menjaga aplikasi ini supaya stabil digunakan supaya tidak focus atau disconnect atau nama lainnya di aplikasi ini adalah sinyal 9 pertama kalian harus mengaktifkan namanya mode developer developer atau opsi pengembang ini ya kalau disini opsi developer ini gimana karena ini awalnya belum aktif harus diaktifkan manual caranya disini ya kalian masuk ke tentang tablet ini tablet aku Xiaomi Redmi Pad 2 namanya 4 tapi aku pakai selama ini lancar tidak ada kendala untuk menggunakan dini komputernya pertama kalian harus mengaktifkannya melalui ini klik 8 kali di versi OS nya kalau sudah 8 kali nanti akan ada keterangan anda sekarang seorang pengembang setelah itu masuk ke setelan tambahan scroll ke bawah cari opsi developer klik masuk scroll ke bawah sampai kalian menemukan namanya turunan menontaktifkan batasan proses turunan ini awalnya seperti ini awalnya awalnya mati ini awalnya mati kita harus nyalakan dulu sudah nyala ini aja dinyalakan setelah itu kita keluar dan tentunya bahannya ya kita harus download dulu 2 file yang pertama adalah file untuk ini komputernya atau aplikasi semacam emulator semacam emulator OS Linux tapi tadi tampilannya seperti Windows ini ya ada 3 versi XFCE LXGT dan GXDE nah disini aku akan pakai yang XFCE teman-teman ya dan ini ya pakai yang XFCE downloadnya yang mana yang .apk cari yang .apk XFCE .apk ini ya XFCE .apk ini kalian download dulu disitu download juga WPS nya WPS office nya di link yang satunya nanti aku sematkan di kolom komentar dan kolom deskripsi kalian bisa cari tinggal klik aja nanti scroll ke bawah cari WPS WPS office ini ya WPS office ini setelah itu kita keluar dan cari di file manager file manager cari jadi downloadnya ini ini komputer XFCE apk ini yang WPS nya tadi oke sebelum kita install ini karena ini kita downloadnya bukan dari playstore kita harus menonaktifkan google play protect caranya buka playstore kita akan menonaktifkan sementara ya sementara aja sebelum sebelum digunakan kita harus menonaktifkan disini teman-teman masuk ke play protect lalu klik icon setting dan di paling atas ini kalian menonaktifkan sementara di cd aja nanti kalau sudah terinstall kalian bisa aktifkan kembali sekarang masuk ke file manager lagi install dulu yang timi komputernya tunggu sampai selesai prosesnya lumayan lama karena ini aplikasi lumayan besar sebenarnya ya tapi di Redmi Pad 2 ini karena dia sudah pakai Helio G100 yang terbaru ya jadi terasa ringan ini sudah terinstall kita buka dulu dia akan install lagi dulu disini kan dulu semuanya tunggu sampai selesai instalasinya biasanya kalau layar kalian mati dia akan terpause jadi usahakan kalau layarnya mati nyalakan lagi kalau layarnya mati nyalakan lagi biar proses instalasinya selesai dulu kita tunggu dulu sudah selesai instalasinya langsung kita masuk ke aplikasi utamanya ini adalah tampilan dari dini komputernya dan hebatnya teman-teman di Redmi Pad 2 ini karena resolusinya 2.5K ini kalau biasanya aku pakai Redmi Pad SE kemarin pakai Pista Tab 30 Pro pakai Huawei itu resolusinya masih kurang tajam jadi harus di setting resolusi dulu biar tulisannya terlihat jelas supaya tidak pecah-pecah gitu ya tapi di Redmi Pad 2 ini dia sudah otomatis sesuai biasanya di sini kita dulu perlu setting dimana ya perlu setting untuk monitornya karena resolusinya harus di setting kalau yang tablet-tabletku yang sebelumnya tapi di Redmi Pad 2 ini dia karena layarnya sudah 2.5K jadi otomatis sudah menyesuaikan atau sudah sesuai nah ini karena bahasanya masih bawaannya kita perlu ubah caranya bagaimana kita masuk ke terminal di sini ya bawah antara folder dan internet kalian masuk ah ya ini untuk mengeluarkan keyboardnya kalian harus geser dari kiri ke kanan nah ini ya dia akan muncul dari sebelah kiri untuk keyboardnya dan satu lagi yang berikut ini untuk tombol-tombolnya kalian ketik TMOE enter ini dia akan muncul seperti ini kalian cari bahasa inggris boleh turunkan satu enter ini kalian pilih manager enter disini pilih local atau language nomor 4 ya nomor 4 enter tunggu sebentar dia sedang memproses download bahasanya oh iya untuk jamnya jamnya disini tidak sesuai jamnya kita bisa rubah nanti mungkin di video selanjutnya kita akan bahas cara merubah tanggal ini date and time ini disini tidak bisa kita rubah dari sini kita perlu masuk ke sini lagi masuk ke terminal lagi dengan ada pom tersendiri yang harus digunakan untuk merubah tanggalnya caranya gampang nanti aku akan buatkan tutorialnya di video selanjutnya oke kalau ini nanti sudah selesai kita perlu restart dininya supaya bahasanya berubah ke bahasa inggris ini sudah selesai seperti ini kita cari bahasa inggris nomor 96 biasanya turunkan nomor 96 inggris kita enter sudah selesai ini teman-teman kita sudah selesai kita restart dulu dininya dengan cara di paksa berhenti ini di close saja kita akan masuk lagi kita buka ulang dan sekarang bahasanya sudah ke bahasa inggris dan huruf-hurufnya sudah huruf kapital atau huruf abjet ini sudah bisa dibaca untuk display dia sudah rasio sudah sesuai dengan yang sesuai tabletnya biasanya dia masih di rasio yang rendah jadi gambarnya pecah-pecah tapi di Redmi 2 ini dia sudah sesuai karena layarnya yang 2,5 k resolusinya itu sudah oke sekarang sudah selesai kita install untuk aplikasi OS linuxnya yang kita akan install WPSnya kita cari folder dimana kita menyimpan dari tadi yang di download tadi kita masuk ke folder SD kita ke download ini WPSnya tadi WPSnya kita klik dua kali oh iya sebagai tambah informasi ini tidak touch screen ya teman-teman kita harus pakai semacam ini semacam kursor ya tapi layar kita sebagai mouse jadi kita kliknya itu bukan sesuai jari tapi sesuai kursornya ini yang kita perhatikan adalah kursornya bukan jari kita oke sekarang kita tunggu dulu sampai tulisan install package bisa di klik jadi kalau kita klik dua kali dan posisi seperti ini tidak bisa di klik itu wajar dan ditunggu dulu saja ditunggu sampai bisa di klik oke sekarang kita klik install dan tunggu sampai prosesnya selesai oke oke sekarang sudah terinstall untuk WPSnya ada 4 ya kita tunggu sebentar oh ini sudah selesai kita keluar saja gak apa ini ada WPSnya 4 ini ada Word ada PDF ada presentasi dan juga ada Excel kita buka salah satu dulu kita buka Microsoft Word atau WPS Writer disini ya ini pertama kita centang dulu untuk pertama kali kita buka ya ini versi 2019 ya tidak terlalu tua ya teman-teman oke kita coba bagaimana penampilannya ya ini adalah WPS versi PC ya teman-teman yang dimana di Android tidak seperti ini kalau kalian pakainya Android di harga di bawah 2 juta tidak ada yang bawaan seperti ini jadi kalau install ya pakainya aplikasi dini komputer ini nah ini emulaker PC nya ya ini kita bisa gunakan ya simpan sebagai Word juga bisa karena sejatinya WPS ini dibuka di Microsoft Word pun bisa sama formatnya sama jadi tidak ada kendala kalau teman-teman mau pakai di Word nanti dibakai disini sama saja tampilannya tool padanya juga hampir sama jadi sangat familiar ya gampang digunakan berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin berbeda penampilannya oke sekarang kita akan coba untuk aplikasi Excel teman-teman ya Excel nya seperti apa apakah sama dengan Office Microsoft ini juga sama ya 2019 kita langsung aja coba buat dokumen baru ya disini ya tampilannya seperti ini teman-teman jadi sekali lagi ini hampir sama dengan Office Microsoft jadi kalian tidak perlu adaptasi yang sulit untuk menggunakan WPS ini dan formula-formulanya pun hampir sama saja ini untuk presentasinya atau PPT ya kalau di Office Microsoft nya ini 2019 juga oke jadi seperti teman-teman ya kalau kalian butuh tablet tapi kadang sulit digunakan apalagi untuk tugas karena Office nya yang di tablet itu terbatas versinya mobile dipangkas kalian perlu wajib install aplikasi ini untuk memudahkan mengerjakan tugas tapi 2 juta sudah bisa buat entertain buat tugas itu worth it ini Redmi Pad 2 RAM nya 4 tapi dia bisa menggunakan emulator official seperti ini dengan lancar tidak ada focus digunakan lancar saja oke untuk nanti ini ya untuk jamnya aku akan buatkan video sendiri untuk bagaimana tutorialnya menyesuaikan GMT nya ya ini belum sesuai kita akan buatkan video yang selanjutnya jadi jangan lupa di subscribe like share kalau kalian masih bingung tulis di kolom komentar sebisa mungkin aku akan jawab atau kalian bisa DM di tiktok aku ya at solusi gadget in biar kirim aja video atau gambarnya biar aku lebih paham untuk menjawabnya karena kadang kalau cuma tulisan itu aku agak susah menangkap dari inti pertanyaan itu kadang pertanyaannya kurang bisa aku pahami kalau cuma dengan tulisan jadi kalian bisa kirim screenshot atau videonya ke DM tiktok aku sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe and share salam solusi gadget